assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya intan tiara ramadhani dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi informatika mengenai jaringan komputer jaringan komputer adalah kumpuran komputer yang terhubung satu dengan yang lainnya dalam jaringan komputer terdapat komputer server dan beberapa komputer klien komputer server sendiri berfungsi untuk melayani pengiriman dan penerimaan data dari komputer yang berada di dalam jaringan berfungsi untuk mengatur aliran data dalam jaringan selain itu komputer server juga berfungsi sebagai penyedia sumber daya yang dibutuhkan oleh komputer klien dapat berupa data, file, atau sebagainya sedangkan komputer klien adalah komputer yang menerima pelayanan dari komputer server gateway gateway adalah perangkat di dalam komputer yang berfungsi untuk menghubungkan sebuah jaringan komputer terhadap suatu jaringan komputer lain yang menggunakan protokol informasi yang tidak sama sehingga memuduhkan perangkat jaringan yang terhubung untuk melakukan akses internet server web atau web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau dalam dokumen html namun web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda yaitu sebagai bagian dari perangkat keras maupun sebagai bagian dari perangkat lunak jika merujuk kepada hardware, web server digunakan untuk menyimpan semua data seperti html dokumen, gambar, file jss, dan file javascript sedangkan pada sistem software, fungsi web server adalah pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser selanjutnya adalah manfaat jaringan komputer yang pertama yaitu membagi sumber daya maksud dari membagi sumber daya dapat berubah sumber daya perlengkapan komputer seperti printer maupun sumber daya data file dan program lainnya kemudian yang kedua yaitu rehabilitas tinggi dengan ini memungkinkan penggunanya menyalin data antar komputer lalu yang ketiga yaitu menghemat uang misalnya dengan ini satu printer bisa digunakan oleh beberapa komputer lainnya dan yang terakhir yaitu sebagai sarana komunikasi lalu jenis-jenis jaringan komputer secara fisik yang pertama yaitu jaringan kabel secara fisik dihubungkan dengan kabel-kabel jaringan yang kedua yaitu jaringan nirkabel atau wireless network jaringan ini dihubungkan dengan menggunakan jaringan elektromagnetik selanjutnya jenis-jenis jaringan komputer secara cakupan area yang pertama yaitu LAN atau local area network jaringan yang menghubungkan antar komputer di satu lokasi contohnya yaitu gedung atau perkantoran dan yang kedua MAN atau metropolitan area network jenis jaringan ini biasanya digunakan dalam beberapa kantor yang berdekatan 3. WAN atau wide area network jenis ini dapat mencakup satu negara atau satu benuma 4. INTERNET jaringan komputer ini sangat luas seluruh dunia dapat dicakupnya internet merupakan kumpulan dari LAN MAN WAN di seluruh dunia dan yang terakhir nomor lima yaitu intranet jaringan komputer pribadi milik suatu organisasi intranet ini sama dengan internet namun bedanya intranet hanya dapat diakses oleh organisasi atau pribadi tertentu baiklah saya rasa sampai disini saja materi yang dapat saya sampaikan bila ada salah kata atau salah tulis dan ucap mohon dimaafkan sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh